Intro Dalam sidang, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syahyus Wauto Barat alias Brigadir C mengerahkan sekira 30 jaksa penuntut umum atau JPU. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau KJRI Jakarta Selatan, Syarif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022. Jadwal sidang terhadap Verdi Sambo dan tersangka lain ditetapkan selesai Kejari melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara pada hari ini. Syarif berujar Kejari Jakarta Selatan akan mengerahkan sekira 20 hingga 30 jaksa penuntut umum. Syarif mengatakan pihaknya akan berusaha profesional dalam menangani perkara tersebut. Syarif pun mendukung pihak yang ingin mengawasi kinerja tim JPU selama persidangan berlangsung. Kinerja tim JPU dalam persidangan akan diawasi oleh Komisi Kejaksaan atau Komjak Republik Indonesia. Komisioner ditugaskan mengawasi kinerja para jaksa penuntut umum. Ketua Komjak Barita menyampaikan harapannya terkait persidangan soal kasus Brigadir J. Barita mengatakan agar tim JPU dapat menjalankan tugas secara independen. Dalam hal ini tanpa terpengaruh kepentingan pihak manapun. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengingatkan terkait adanya konsekuensi terhadap JPU. JPU yang dikerahkan akan menerima konsekuensi apabila tak profesional dalam menangani perkara. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di kanal Youtube Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya